Lalu kalian tinggal search aja guys ya produk atau toko yang mau kalian analisa penjualannya Kalian ketik aja misalnya disini saya mau menganalisa produk-produk kompetitor saya Elvicto ya Nah selanjutnya disini kita bisa lihat guys ya kita tinggal zoom aja Di bawahnya itu langsung kelihatan guys datanya disini tuh ada data penjualan bulanan ya Paling atas itu jadi rata-rata produk ini itu penjual bulanannya ada 11 ya Terus ada pengunjungnya bulanannya itu sekitar segitu ya 657 Berarti dia tuh sehari sekitar berapa guys puluhan ya pengunjungnya itu Tiket konversinya itu ada segitu 1,67% ya jadi kita bisa melihatnya secara detail nih ya Halo semuanya di video kali ini kita akan membahas tentang cara scrap product Dan juga membaca penjualan dari supplier kita dan kompetitor kita menggunakan tools yaitu JIN Oke disini pertama-tama saya akan jelaskan dulu ya poin-poin yang akan kita bahas Di video kali ini kurang lebih nanti akan ada 3 poin Poin yang pertama kita akan membahas tentang apa itu JIN Terus di poin yang kedua kita akan membahas tentang cara scrap product Dan di poin yang ketiga kita akan membahas gimana caranya kita membaca data penjualan Dari produknya supplier kita atau mungkin kompetitor kita Nah oke mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke poin yang pertama Nah apa sih itu JIN? JIN adalah platform omni channel yang dimana bisa mengelola banyak toko hanya dengan satu dashboard Jadi misalnya gitu ya kalian itu punya toko di Shopee, Lazara, Tokopedia dan lain sebagainya Kalian hanya perlu membuka dashboard JIN aja dan kalian sudah bisa memproses semua pesanan yang ada di toko kalian Di Lazara, Tokopedia, Shopee itu hanya diproses bisa menggunakan JIN guys Jadi kalian gak perlu di bertibet gitu ya untuk membuka tab satu persatu dari seller center masing-masing Jadi cukup menggunakan satu dashboard yaitu JIN saja kalian sudah bisa memproses pesanan, memproses stok dan masih banyak lainnya Nah fitur-fitur yang ada di JIN ini itu banyak banget ya Salah satunya kayak ada manajemen pesanan, manajemen produk, manajemen stok, manajemen pergudangan Dan ada fitur chat juga Dan masih banyak lagi ya fitur-fiturnya yang ada di JIN ini Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lengkapnya fitur-fitur apa aja yang ada di JIN Kalian bisa langsung cobain sendiri ya Cobainnya bisa klik link di deskripsi atau di pin komen guys ya Oke Oke jadi itu tadi ya penjelasan tentang apa itu JIN Dan ya sekarang kita langsung aja masuk ke poin yang kedua yaitu tentang cara scrap product Oke let's go Oke untuk cara scrapnya sendiri disini saya contohinnya itu menggunakan handphone guys ya Jadi kita pakai handphone nih untuk cara scrapnya Nah pertama-tama kalian download dulu ya di playstore yang namanya itu adalah Kiwi Browser guys ya Nah kenapa sih kita harus pakai Kiwi Browser Karena kalau misalnya kita itu pakai Chrome atau mungkin pakai yang lainnya gitu ya browser lainnya Itu takutnya nanti malah gagal guys scrapnya Jadi disini saya rekomendasikan kalian pakai Kiwi Browser ya Download aja di playstore dan gratis Oke langsung aja gini kita buka ya Kiwi Browsernya Nah selanjutnya kalian tinggal masuk aja ya ke JIN.com guys ya Kalian tinggal ketik aja kayak gini JIN.com Atau kalian juga bisa klik link di deskripsi ya untuk masuk ke webnya JIN ini Nah selanjutnya nanti akan muncul ketampilan seperti ini Ini kita silang dulu ya Nah kalian pertama depan sini kalian daftar dulu guys ya Daftar dulu kalian klik aja itu tadi coba gratis Dan ini gratisnya itu selama 30 hari ya Nah disini kalian bisa isi nomor telepon kalian Dan juga email kalian ya Nanti akan dikirim OTPnya Karena disini saya sudah pernah daftar Jadi saya langsung login ya guys ya Saya klik di paling bawah sendiri nih login Oke baik disini saya sudah login ya Nanti kalau misalnya kalian sudah daftar juga akan muncul ketampilan seperti ini guys ya Nah disini pertama-tama kalian klik di pojok kanan atas Titik 3 Lalu kalian scroll ke bawah dan kalian klik ini guys Situs desktop ya Jadi kalian aktifin nih situs desktopnya Biar enak ya tampilannya itu Terus kalian klik ini guys ya Tambah integrasi Nah terus disini akan muncul banyak banget ya Marketplace-marketplace yang bisa dihubungkan ke JIN ini Kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapa ya Lazada, bahkan disini juga ada Marketplace yang ada di luar ya Kayak Shopify, Magento Dan disini juga ada TikTok Shop guys ya Bentar mana tadi TikTok Shop guys Perasaan kemarin ada nah ini Kan ada TikTok Shop guys ya Jadi TikTok Shop juga bisa diintegrasikan ya Nah sebagai contoh disini kalian itu Katakanlah mau menghubungkan toko kalian yang ada di Shopee gitu ya Kalian tinggal klik aja tuh Tombol Shopee-nya ya Kalau misalnya di Tokopedia ya Kalian tinggal klik tombol Tokopedia Intinya diselesaikan aja ya Ini misalnya untuk Shopee ini Terus kalian klik ini guys Mulai sinkronisasi Selanjutnya akan muncul ketampilan seperti ini ya Disini kalian rubah ya Ke Indonesia ya Ini karena biasanya otomatisnya ke Singapura nih Kalian rubah ke Indonesia Nah selanjutnya kalian tinggal isi aja tuh Email kalian atau handphone kalian Atau username toko kalian ya Selanjutnya kalian juga isi password atau kata sendiri kalian ya Setelah diisi kalian tinggal klik login ya Nanti akan otomatis terhubung dengan JIN ya Toko Shopee kalian Tenang aja aman ya Karena JIN ini sudah terhubung dengan marketplace-marketplace Shopee dan lain sebagainya Karena disini saya sudah interagasi Jadi saya langsung aja ya Balik lagi Selanjutnya kalian untuk mengeceknya Apakah kalian udah berhasil atau enggak Kalian klik lagi interagasi Terus kalian klik ini Daftar toko ya Nah maka disini akan muncul tuh Toko kalian tadi ya Kalau misalnya udah muncul Kayak contohnya toko saya ini ya Nama toko disini ada satu Nama toko Galileo ya Toko Shopee saya ya Udah terhubung nih Nah ini status tokonya udah terhubung Berarti ini sudah berhasil ya Interagasi kita Nah selanjutnya Setelah menginteragasi toko kita Selanjutnya adalah Kalian tinggal masuk aja Ke web ini guys Nah kalian masuk ke web ini ya Atw bit.ly dan inalisi sebagainya ini Kalau kalian mau cepat Langsung aja klik link di deskripsi ya Jadi web ini tuh akan Mengarahkan kita Untuk menginstall extensi nih guys ya Jadi sebelum kita scrap Kita harus menginstall extensi dulu Kalian tinggal klik aja link di deskripsi ya Untuk webnya Nanti akan muncul ke tampilan seperti ini tuh Nah selanjutnya kalian klik ini guys ya Install gratis untuk chrome Nah selanjutnya Nanti akan muncul ke tampilan seperti ini Kalian zoom dulu ya Kalian klik ini guys ya Tambahkan ke chrome Nah terus kalian klik ok Nah setelah itu Kalau misalnya udah Kalian install ya Extensinya Kalau udah berhasil Itu tandanya Tombol yang biru tadi Itu akan berubah Jadi habis dari chrome guys Itu berarti tandanya udah berhasil Itu extensi kalian udah terinstall Nah selanjutnya kalian tinggal ke Toko supplier kalian ya Yang mau produknya itu di scrap Disini misalnya Supplier saya ada di Shopee ya Jadi saya ketik Shopee.co.id nih Oke disini saya sudah ada di Shopee ya Kalian tinggal ketik aja Nama toko supplier kalian ya Bentar Nah misalnya disini tuh Nama supplier saya itu adalah Elvicto ya Saya mau scrap produk Elvicto nih Coba ke contoh ya guys ya Nanti kalian tinggal disesuaikan aja Oke Cara scrapnya itu Ada dua cara ya Cara yang pertama itu Kalian bisa scrap Satu per satu produknya Terus cara yang kedua Kalian bisa scrap Semua produk yang ada Di toko supplier kalian Oke Saya jelasin cara pertama dulu ya Oke nah Cara pertama ya itu adalah Tentang cara scrap Product satu per satu Caranya gampang banget Misalnya itu kita mau scrap Ini ya Elvicto deep clean Pesbos nih Kalian tinggal klik aja Tahan kayak gini ya Dan kita akan muncul Kayak gini Kalian back dulu Dan kalian klik ini Scrap Nah sedang di scrap Kalian tunggu dulu Dan sudah di scrap Oke berhasil ya scrapnya ya Terus cara yang kedua Untuk scrap Semua produk yang ada di toko Kalian tinggal klik aja Produknya ya Atau kalian bisa langsung Masuk ke toko supplier kalian Oke disini saya sudah masuk ke Halaman toko supplier saya ya Selanjutnya untuk scrap Semua produk yang ada Di supplier kita Kalian scroll aja Ke bawah Dan disitu ada Tombol yang namanya Scrap Toko ke Jin ya Kalian tinggal klik aja dulu Nanti akan ter-scrap semuanya Produk yang ada di toko supplier kita ini Nah selanjutnya Setelah berhasil scrap Kita masuk lagi guys ya Ke webnya Jin.com lagi Nah selanjutnya Setelah kita masuk ke Jin Kalian klik ini Master product Dan kalian klik ini guys ya Daftar master product Nah setelah itu Akan Muncul produk yang tadi Sudah kita scrap ya Yaitu ini ya Elvicto deep clean Kalian checklist Lanjutnya kalian scroll ke bawah Dan kalian klik ini guys Tampilkan ke toko langsung ya Jadi Deep clean Ini tadi Produk dari Elvicto Kita mau masukkan ke dalam toko kita ya Yaitu tadi ya Toko yang udah kita integrasikan guys ya Toko saya ya Itu adalah contoh Sebagai Galileo ini ya Terus kita tinggal klik Selanjutnya Oke baik Nanti selanjutnya akan muncul Ketampilan seperti ini Disini kalian rubah ya Pertama itu nama produknya Atau judulnya ya Jangan sama persis Dengan supplier Misalnya disini Sebagai contoh Face nya ini Aku ganti Katakanlah Facial gitu ya Nah kayak gini Deep Clean Facial Wash Selanjutnya Untuk kategorinya Nggak usah diotak atik ya Lanjutnya Deskripsi Nah ini disini ada Dua deskripsi Yang perlu kalian ganti Itu adalah Deskripsi produk aja Yang deskripsi Nggak usah diapa-apain ya Nah disini Untuk deskripsi Kalian hapus ya Untuk deskripsi Yang kalau misalnya Ada penyebutan Nama toko supplier ya Nanti kalian hapus aja Atau kalian sesuaikan ya Disini sebagai contoh Saya Mau hapus Segini lah ya Sebagai contoh aja Intinya jangan sama persis ya Deskripsinya sama supplier Nanti takutnya gagal Waktu scrap Terus kalian klik ok Kalau udah Nah baik Selanjutnya Kita geser lagi ke kanan Untuk harganya sendiri Mungkin disini Kita coba mark up Jadi 140 ya Ini kan dari supplier 130 Jadi kita awal-awal Ambil untung 10 ribu aja dulu ya Untuk mendapatkan Ulasan atau orderan pertama Guys ya Oke Kita klik Terapkan ke semua product Baik Udah berhasil ya Untuk ganti harganya Gambar variannya Nggak usah di otak-atik Stoknya juga Nggak usah di otak-atik Ukurannya Kalian klik tambahkan ya Ini wajib nih ukuran nih Kalau nggak kalian tambahkan Nanti gagal scrapnya Ini misalnya Sebagai contoh itu 10-10 semua ya Lebar kali tinggi Kali panjangnya 10 semua Dan klik konfirmasi Beratnya sebagai contoh Adalah 250 gram Guys ya Nah kondisinya Masih baru ya Tentu saja Terus jumlah minimum Pembeliannya adalah Satu guys ya Jadi orang beli satu Udah bisa ya Baik Sip Udah diisi semua Kalau udah diisi semua Kalian scroll ke bawah Dan kalian klik ini guys Simpan dan selanjutnya Nah nanti akan muncul ke halaman Seperti ini Kalian ganti Ininya ya Kalian klik ini nih Lihat rincian guys Jadi kita atur pengirimannya dulu ya Biar nggak gagal waktu scrap Terus kalian klik ini Lihat rincian ya Nah nanti akan muncul ke Kayak gini Kalian klik ininya Terus kita Ini Tambahkan reguler ya Atau pengirimannya kita pakai reguler ya Sesuai dengan toko kita Lalu kita klik ok Baik Selanjutnya Pre-order tidak ya Masa penyimpanannya Sebagai contoh adalah 6 bulan gitu ya Nah terus brandnya Disini kita pilih no brand ya Kalau udah kita klik konfirmasi Nah disini nanti Kalian tinggal sesuaikan aja Dengan produk yang kalian mau scrap guys ya Jadi ini sebagai contoh aja Kalau udah disi semua Kita klik ini Tampilkan ke toko Selanjutnya ini kita tunggu dulu ya Nah sip udah berhasil guys ya Semua berhasil ditampilkan ya Tumulah total produknya Kita scrap satu Sebagai contohnya Nah baik Selanjutnya setelah Udah berhasil kayak gini Sekarang kita tinggal Cek aja Kedalam Shopee Seller kita Apakah produknya Beneran sudah berhasil Ke scrap atau belum ya Oke disini saya sudah Di Shopee Seller Center saya ya Kita langsung aja cek Ke produk saya Nah sip disini ya Ini udah ya tadi ya Produknya Udah berhasil ke scrap ya Elevator deep cleansing ini tadi guys Oke Jadi seperti itu ya Cara scrapnya Oke guys Jadi kayak gitu tadi ya Untuk cara scrapnya Mudah-mudahan kalian bisa Pahami ya Dan sangat mudah sih ya Untuk scrap menggunakan Tools Genie ini Baik Kalau misalnya udah kalian paham Sekarang kita masuk ke poin yang kedua Yaitu adalah tentang Cara ngebaca data Penjualan dari supplier Atau kompetitor kita Untuk menganalisis ya Oke let's go Nah untuk cara Membaca data penjualan Dari toko kompetitor Atau supplier kita Kalian tinggal masuk aja lagi Lalu kalian tinggal search aja guys ya Produk atau toko Yang mau kalian analisa Penjualannya Kalian ketik aja Misalnya disini Saya mau menganalisa Produk-produk kompetitor saya Elevator ya Nah selanjutnya disini Kita bisa lihat guys ya Kita tinggal zoom aja Di bawahnya itu Langsung kelihatan guys Datanya Disini tuh ada Data penjualan bulanan ya Paling atas itu Jadi rata-rata produk ini Itu penjual bulanannya Ada 11 ya Terus ada pengunjungnya Bulannya itu Sekitar segitu ya 657 Berarti dia tuh Sehari sekitar berapa guys Puluhan ya Pengunjungnya itu Tiket konversinya itu Ada segitu 1,67% ya Jadi kita bisa melihatnya Setelah detail nih ya Kalau pakai jean ini Terus ada waktu Peluncuran Atau waktu pertama di upload Yaitu Untuk produk ini tuh Di uploadnya 2021 Bulan 9 Tanggal 21 ya Disini juga Di sebelah kanannya Ada juga Rata-rata yang lain ya Jadi kita tinggal analisa disini ya Kita bisa lihat detailnya ya Ini ada yang Penjualan bulannya itu Sampai 824 ya Pengunjungnya seribuan ya Eh sorry 14.000 ya Banyak banget Oke jadi seperti itu disini Kita juga bisa menganalisa Data dari yang iklan guys Tuh ya Yang iklan ini tuh Penjualannya segitu Perbulannya Pengunjungnya Konversinya Dan juga waktu peluncurannya Nah disini guys Bukan hanya kita itu Bisa Menganalisanya Kayak gini Tapi kita bisa menganalisanya Itu lebih detail lagi guys Misalnya disini ya Kita masuk ke produknya Kalian tinggal klik aja Nah disini Setelah kalian masuk ke produknya Di bawah sini guys Kalian tinggal zoom aja Disini ada dua ya Itu adalah History trend Dan juga kondisi penjualan Di history trend ini Kita bisa melihat Grafik guys ya Mulai dari Grafik total penjualan Harga terendah Dan juga Grafik inventory Jumlah lag ya Jadi kita bisa melihat nih Grafiknya jumlah lag itu Totalnya berapa sih gitu ya Kita bisa lihat Grafiknya disini guys Dan diselah kanannya Disini itu ada Ini ya Total penjualannya ya Lebih detailnya Itu sekitar segitu Jumlah lagnya Sekitar segitu ya Waktu peluncuran Atau waktu di upload ya Penjualan harian Atau perbulannya Itu segitu ya Rata-rata Terjual 5 ya Volume penjualannya itu Dikamulatifkan itu Sekitar 9 jutaan ya Terus tampilannya Per hari itu Sekitar segini guys ya Nah terus disini Disini kita masuk mungkin Untuk kondisi penjualan ya Disini kita bisa melihatnya Lebih detail lagi Malan guys Yaitu per SKU Atau per varian ya Di kondisi penjualan ini Nih ya Ini kan variannya Dari produk ini banyak tuh ya Ada elfto serum Back mask dan lain sebagainya Disini kita bisa melihat Per varian itu Penjualannya berapa guys Misalnya ya Disini tuh ada Yang namanya Paket basic Paket basic 5 Itu jumlah penjualannya Adalah 11 Dari varian-varian ini Ternyata yang paling Mendapatkan banyak penjualan Itu adalah yang Paket ganteng 1 guys ya Ada 68 penjualan Terus ada Proposi penjualannya Terus sekitar gitu Persennya ya Inventory Dan di paling ganteng Sendiri kita bisa melihat Detailnya yang kayak Seperti tadi ya Jumlah lag dan lain sebagainya Guys ya Jadi disini Ini canggih banget ya Kita bisa melihat Per varian itu Penjualannya berapa guys ya Jadi apalagi Kalau misalnya kalian jualan fashion gitu ya Dan kalian bisa menganalisa Supplier kalian tuh Kira-kira ukuran mana Yang terlaris ya Kalian bisa jualan tuh ya Misalnya ukuran M gitu Yang paling Banyak penjualan Jadi kalian bisa jualan aja Yang ukuran M guys ya Jadi kayak gitu ya Ini penting banget Untuk bisa ngebaca data ya guys ya Sangat membantu nih ya Jadi ini Oke guys Jadi seperti itu tadi ya Untuk gimana cara scrap Dan juga gimana cara Ngebaca data penjualan Dari kompetitor atau supplier kita ya Jadi bagus banget Menurut saya Jin ini rekomendasi banget ya Untuk scrap Maupun untuk Ngebaca data penjualan ya Dan lain sebagainya Terima kasih nih yang sudah menonton ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Kalau misalnya kalian mau daftar Jin Kalian bisa langsung aja Klik-klik di deskripsi Atau di link komen ya Dan itu gratis selama 30 hari guys ya Oke terima kasih See you in the next video Bye See you